Intro Puluhan anggota TNI dibantu Polri dan anggota Satpol PP yang ada di Semboa Barat mengikuti kegiatan karya bakti gotong royong dan bakti sosial dalam rangka memperingati hari Juang Kartika di berbagai tempat di Semboa Barat Kegiatan yang diinisiasi Kodim 1628 Semboa Barat merupakan wujud kepedulian dan kecintaan TNI khususnya Kodim 1628 terhadap masyarakat Semboa Barat untuk terus membantu mulai dari rehabilitasi sampai membangun kembali rumah yang rusak akibat gempa khususnya beberapa daerah yang terdampak gempa ini Tidak hanya itu kegiatan karya bakti yaitu membangun fondasi musola salah satu panti asuhan di Semboa Barat merupakan beberapa rangkaian kegiatan karya bakti yang sebelumnya dilakukan yaitu penanaman pohon di desa kaitar kecamatan Pototanu, Semboa Barat Sementara itu puncak dari kegiatan hari Juang Kartika juga akan dilakukan kegiatan pengobatan gratis mulai dari operasi dan sunatan masal yang akan diikuti seluruh masyarakat Semboa Barat dan juga dihadiri Pangdam 9 Udayana Kolonel CZI Edi Oswaronto dan Dem 1628 Semboa Barat mengatakan kegiatan karya bakti dalam rangka memperingati hari Juang Kartika merupakan sinergitas antara TNI Polri dan masyarakat membantu masyarakat yang ada di Sumba Barat dengan melibatkan puluhan anggota TNI Polri dan masyarakat Tidak hanya itu, dalam rangka memperingati hari Juang Kartika TNI juga terus membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak gempa khususnya di daerah kecamatan Seteluk dan kecamatan Putotano kegiatan karya bakti di sini dalam rangka hari Juang Kartika kita melaksanakan kegiatan secara sinergi antara TNI Polri dan masyarakat membantu masyarakat kita di wilayah KSB kita disini membantu pembuatan musola dengan dari pembuatan fondasi khususnya kita akan membantu membuatkan fondasi batu kali di musola Dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GAT TV Desain Viceicher Pembuatan PEMbuatan ICK Dari Kabupaten